Pemirsa kericuan terjadi saat unjuk rasa di halaman kantor DPD Bali siang tadi. Dalam insiden tersebut, anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Weda Karna menjadi korban pemukulan. Inilah detik-detik saat pengdemo memaksa masuk kantor DPD Bali untuk Arya Weda Karna. Masa emosi lantaran sempat diadang petugas keamanan. Kehadiran masa lantaran memprotes ucapan senator asal Bali Arya Weda Karna yang dianggap kontroversial. Unjuk rasa semakin tak terkendali dan kericuhan pun pecah saat Arya Weda Karna berupaya menemui pendemo. Salah satu pendemo meluatkan kekesalannya dengan memukul Arya Weda Karna. Saya ada satu tindakan penganiayaan. Sebagai bukti, ada penganiayaan di sini, kemudian di muka saya. Dan ada tadi video, ada yang gepok kepala. Ada dua orang, tiga orang. Dan sekarang tindakan saya, saya melaporkan, ini akan melaporkan ke Polda. Terima kasih.